Seluruh Jemaah Haji Kabupaten Pati yang terdiri dari 6 kloter yaitu kloter 57, 58, 59, 60, 61, 62, serta diberangkatkan tanggal 2, 3 Agustus 2018 lalu, sudah kembali ke tanah air tanggal 14 dan 15 September 2018. Tak menunggu lama, para haji tersebut kemudian mengikuti acara tasyakuran kedatangan Jemaah Haji di Pendobo Kabupaten Pati selasa pagi. Acara tasyakuran tersebut dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Pati, Sekda Pati, Asisten Ekonomi Pembangunan, dan Keserah Sekda Pati Edi Sulistiono. Dari data yang ada, bahwa Jemaah Haji yang berangkat berjumlah 1.595 orang dengan keterangan sakit 1 orang, wafat sebelum berangkat 1 orang, dan 1 lagi wafat namun digantikan oleh anaknya. Sedangkan Jemaah Haji yang wafat di Tanah Suci ada 5 orang dan berhak mendapatkan santunan kematian sebesar 18,5 juta rupiah. Pergi ke tanah air, ke tanah suci, kemudian kembali dalam keadaan utuh. Ternyata gak bisa utuh, ternyata ada lima yang dipanggil yang maha kuasa. Kemudian ada dua yang sakit, gak jadi berangkat. Suaminya sakit, kemudian istrinya mendampingi. Sehingga dalam hal ini jumlahnya akhirnya yang pulang ke tanah air itu tetap 1.590, namun yang berangkat ada 1.588. Bupati Haryanto menghimbau bahwa bagi para Jemaah Haji tahun 2019 agar tetap sehat, segar, dan bugat, sehingga ada waktu untuk beristirahat. Dari pengalaman yang terjadi, ketika sampai di Donohundan, banyak para Jemaah yang lelah dan kecapaian karena terlalu banyak menerima tamu dan dipunjungi para kerabat maupun kenalan.